cara membuat teks atau tulisan pada foto sekaligus misalnya ada foto, ini foto Jogja 2011 pengen disininya ada tulisan wisata belajar Jogja ini foto yang ratusan ini bagaimana caranya supaya ada tulisan disini sekaligus nah itu bisa kita gunakan software ini namanya light image resize caranya adalah sebagai berikut kita buka ini image resize-nya muncul seperti ini lalu kita klik file file yang mau dipanggil dan akan diberikan teks nanti arahnya kesini saya tarik desktop atau dimana aja boleh dimana dokumen misalnya di sini klik file klik desktop foto Jogja kita buka kita buka kita buka klik 1 ctrl A atau klik 1 tekan zip klik yang paling bawah yang paling bagus klik 1 ctrl A lalu di open setelah muncul seperti ini setelah muncul seperti ini klik option kalau misalnya ukurannya mau diperkecil untuk ukuran facebook ya di klik pilihannya facebook ya di klik pilihannya facebook pilihan yang lain silahkan soalnya kalau ini aja ukuran terlalu besar klik kanan proper size ini 184 mega tapi nanti kalau sudah kita kecilkan ukurannya dia akan berkurang kemudian bagaimana caranya supaya foto tersebut ada tulisan atau watermark watermark itu kita kliknya di sini di effect klik effect ya di sini tadi belum ada sebetulnya ini tadi saya tentang karena saya sudah mau cek klik di sini watermark lalu klik watermark nah di sini kita ketik wisata wisata belajar biakarta SMPN 14 epok 2011 nah mau ditaruh di mana mau ditaruh di bawah tengah mau ditaruh di tengah mau di kiri kiri gambar kiri foto maksudnya kanan foto tengah samping ya tangan kanan samping kiri dan selesai jadi misalnya kita pilih yang bawah supaya tidak mengganggu foto tulisannya kuning kemudian backgroundnya apa tulisannya itu nanti ada di warna apa terus misalnya biru atau apa misalnya kita pilih yang ini tulisannya warna kuning lalu kita klik ok selanjutnya kita harus letakkan di mana dia misalnya di sini oke atau misalnya kita bikin folder dulu nanti di sini folder ya folder dulu folder hasil watermark hasil hasil foto nah disini kita desktop klik disini ya hasilnya itu menekan-menekan menekan disini di desktop nah klik hasil foto klik ya oke ini nanti hasilnya ada di dalam folder ini jadi tidak berantakan lalu kita klik proses ini foto sedang dikerjakan dibayangkan kalau misalnya banyak foto terus kita ketik satu persatu wah capainya bukan main nah pada beberapa minggu yang lalu saya mencoba menggunakan PowerPoint PowerPoint dan ACDC ACDC Pro jadi juga bisa untuk membuat watermark hanya kurang praktis tapi kalau yang ini lebih praktis jadi sebaiknya gunakanlah Light Remake Resize 4 dan softwarenya bisa diunduh nanti saya beritahu gimana dapat mengambil software Light Remake Resize hampir selesai ini dari ratusan foto sudah sudah hampir selesai kita close semuanya ada di sini jadi jangan lupa tadi kita harus membuat folder kosong kita lihat klik kanan Properties dia hanya 33 MB sedangkan hasilnya awalnya layak mingnya 184 MB itu karena tadi kita pilihannya pilihan ukuran Facebook sehingga nanti akan mudah kalau kita upload ke internet hasil fotonya adalah sebagai berikut ya kayak gini ini hurufnya besar-besar kita bisa ganti dengan hurufnya kecil-kecil fontnya juga dikecilkan jenis fontnya juga bisa diganti seperti ini tapi sebaiknya jangan gede-gede kalau gede-gede nanti orang gampang bacanya kalau bisa yang susah bacanya ya demikian cara membuat tulisan pada banyak foto sekaligus ya biasa orang mengutusnya dengan watermark selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati